Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Reta Pramesdi hari ini aku mau sharing tentang kisih-kisih utul UGM 2021 nih ini adalah soal-soal yang sering keluar ya so keep on watching nah sebelumnya aku mau sharing dulu terkait informasi utul UGM nih jadi berdasarkan info dari UGMnya gitu ya live streamingnya itu kemungkinan dibuka di Mei atau Juni 2021 dan ujiannya sekitar awal Juli gitu ya Oke sekitar akhir Juni atau awal Juli Nah jadi utul UGM itu apa sih utul UGM adalah ujian tulis masuk ke UGM ya jadi jalur ujian ini merupakan seleksi masuk UGM yang menggunakan gabungan hasil dari UTBK nilai lalu nilai dari utulnya yang telah disenggarakan oleh kampus UGM nah ini tuh diperuntukkan untuk angkatan tiga tahun terakhir nih setelah lulus yaitu 2021 2020 dan 2019 lalu berdasarkan biaya daftar utul UGM 2020 itu ada tiga kelompok jadi ada kelompok sosum Saintec dan campuran untuk yang sosum dan Saintec di lokasi tes Yogyakarta itu 325.000 untuk yang di luar Yogyakarta itu lebih mahal ya itu 550.000 sedangkan untuk campurannya itu lebih mahal dibandingkan sosum Saintec yaitu 350.000 dan di luar Yogyakarta itu 575.000 nah ini berdasarkan di prediksinya sih untuk 2021 ya mirip-mirip gitu harganya ya kita nanti update lagi aja di web UGM yaitu di ugm.ac.id Oke nah lalu materi utul UGM kemungkinan besar masih sama ya yaitu di tes kemampuan dasar umum TKDU meliputi matematika dasar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jadi ini mirip sama TPSnya UTBK lalu ada TPA tes potensi akademik dan ada namanya TKA ya tes kemampuan akademik untuk yang Saintec dan sosum Saintec sama nih kayak UTBK yaitu matematika IPA fisika kimia dan biologi untuk yang sosumnya itu sosiologi sejarah ekonomi dan geografi nah kita mulai aja dari yang TKA sosum ya jadi aku fokusnya sekarang ke yang sosum dan Saintec kalau untuk yang sosum ini ada sejarah bisa dicek ya jadi mulai dari Orde Baru Reformasi Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam demokrasi terpimpin politik etis laut tentang VOC prasejarah metode dan ilmu sejarah peradaban kuno kependudukan Jepang organisasi internasional renaissance perdagangan bangsa barat perang dingin lalu perang dunia 12 demokrasi liberal dan kependudukan Hindia Belanda Oke bisa di screenshot aja lalu untuk geografi ini mulai dari hidrosfer lalu ada litosfer atmosfer biosfer kependudukan SD asik dan lain-lain selanjutnya ekonomi tentunya selalu keluar ya akuntansi dan ekonominya gitu ya jadi dipelajari aja mengenai akuntansi perusahaan dagang jasa sistem ekonomi pasar manajemen dan kewirausahaan sistem dan alat pembayaran serta kebijakan pemerintah nih moneter dan fiskal selanjutnya Sosiologi ini ada tentang interaksi sosial struktur sosial konflik dan perpecahan integrasi dan disintegrasi mobilitas sosial modernisasi globalisasi dan penelitian sosial nah sekarang kita move on ke yang Saintec nya nah ini dari matematika IPA ya matematika IPA mulai dari baris dan deret persamaan lingkaran vektor dimensi tiga persamaan kuadrat trigonometri fungsi kuadrat suku banyak limit eksponen dan logaritma serta fungsi komposisi dan inverse untuk biologinya ada struktur dan fungsi pada tumbuhan sistem organ manusia klasifikasi makhluk hidup biokimia ekosistem sel bioteknologi pembelahan sel serta DNA RNA dan kromosom untuk fisika itu mulai dari induksi magnetik dan gaya magnetik lalu ada tentang usaha energi bunyi termodinamika sampai fluida dinamis bisa di screenshot aja dan terakhir ada kimia yaitu termokimia stokiometri elektrolisis laju reaksi kesetimbangan kimia radio isotop sifat koligatif larutan struktur atom ikatan kimia larutan penyangga senyawa turunan alkana reaksi redox kimia unsur hidrolisis garam dan kelarutan dan KSP nah jadi seperti ini ya mengenai asal-soal yang keluar di tahun sebelumnya which means di 2019 karena 2020 itu pakai nilai UTBK nah ada motivasi dikit ya bagi para gamada 2021 nih semangat don't forget to dream big work hard and make it happen Ayo belajar sekarang ya yang masih rebahan diulik-ulik nih ya soal-soal-soal tentang UTBK karena memang cenderung lebih susah nih dibandingkan UTBK biasanya nah thank you aja itu informasi singkat dari aku semoga bermanfaat jangan lupa bantu like comment share serta subscribe dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan boleh banget untuk kirim aja di kolom komentar aku bakal bantu jawab dan mungkin mungkin ada yang bisa bantu jawab juga gitu ya dan bisa juga nih follow di IG atau tiktok aku IG pribadi atau tiktok pribadi di at rata peramesdi dan aku juga punya platform namanya at mentor lulus kampus lagi ngadain analisis mandiri gratis boleh banget untuk ikutan so thank you for watching kalau misalnya ada saran konten lain juga boleh kirim di kolom komentar thank you and bye bye sebagai outra wait ano w you we we